Intro Terkait harga beli bawang putih di tingkat petani yang berkisar 8 hingga 15 ribu rupiah per kilo dan menyebabkan banyak petani bawang merugi, Komisi 4 DPR mendesak pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian agar harga komoditi yang stabil tetap dibarengi dengan kesejahteraan petani. Anggota Komisi 4 DPR Mahfud Sidik menegaskan meski harga bawang putih di pasaran masih lebih tinggi dari harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah yang ini sebesar 38 ribu rupiah per kilogram namun harga pembelian di tingkat petani bawang justru merosot tajam sehingga sangat membani petani. Yang paling mengemuka adalah keluhan dari petani bawang putih. Mereka sangat mengeluhkan harga pembelian di tingkat petani dan mereka meminta misalnya di Bandung sebagai satu contoh bahwa pemerintah bisa membeli di angka 15 ribu karena sekarang ini petani hanya bisa dibeli di angka di bawah 15 ribu. Nah ini sementara harga di pasaran kan sudah sekitar 40-an ribu ya. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR Hamdani mengatakan saat ini petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil pertaniannya kepada para spekulan yang kemudian akan melakukan permainan harga dan penimbunan stok pangan. Kadang-kadang kalau tidak ada pembinaan secara signifikan dari bulog kita tidak ada pendekat dari para penyuluh kepada petani-petani ini mereka bisa menjual kepada spekulan, menjual kepada pedagang mungkin selisih 1 ribu rupiah saja selisihnya dari harga itu mereka lepaskan kepada pedagang-pedagang itu. Ayu dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.